bismillahirrahmanirrahim ada waktu menikmati barang hal ini penting saya mau lihat hadis begini di kabul akbar tidak ada setan merasa tersiksa tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan kunggung saya kata setan kayak farahul mu'min bil halal itu setan paling tersinggung mulai dari Nabi Dawud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu yang halal misalnya contoh paling aman kita tahu kan di kota misalnya Nyonsewu kalau malam banyak dugem dugem disitu ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa terus dibalik kenikmatan itu misalnya ini pojok kota misalnya supir taksi ketemu supir taksi supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan melangkoli sehingga zaman di Jogja itu sepi sehingga kampung halaman itu terduh kalau jantung ngomong lantur itu apa yang merah karuan biaya-biaya meninggal haram baiknya biaya-biaya meninggal haram karena kulusan juga harus fatwa ini supaya ibadahnya rata hajud misalnya tukang becak tukang becak jagungan ini sore pintu kesultanan itu seperti ini melengkungan krabiak cocokan nasib misalnya tukang becak itu tukang becak cocokan nasib aku ikut melawarat itu mau libat ya aku malah mau libat pokoknya mau kalah mau kalah kalau ini berhasil ya mau karik rongki aku malah karik 1 kilo ketika orang lain ketika melawarat itu itu tombol toggle sd-sb terus judi ayo gua judi nomor mobil pertama gede pokok ganjil usah aku asal gak ngomong haram itu pengiran senang jantung ngelantur mau cocokan melarat itu lama-lamanan melarat silsilah melarat itu lama-lamanan aku rindahnya raka aruan aku menikmati barang kalau ini searahku bangun guru-guru ini senang ada jagungannya bapak lu ngelantur ngelantur luar ini janggal kiai karena tadi yang iseng lawan setan adalah orang soleh soleh nikmati barang halal yang nikmati barang halal dan itu paling mudah bagi masyarakat masyarakat bengi-bengi tapi masyarakat itu harus kuat karena ini asal gak haram itu nikmati semua yang bersifat halal malah ada ulama yang ini besar jadi kita ingin di talim-talim ada ulama itu tidak wisuk itu ngantur 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 di gunung gulik watu yang gede bareng gulik watu yang gede terus mutolak bermutolak bunga-bunga ada ulama mulut fihadillah di rojo-rojo itu enak ini tidak di rojo enak itu mutolak karena ada yang bangun ada yang nagehutang ada yang ngomong ada yang di luar gunung terus ini ada yang gulik watu yang paling gede kursi ini rojo ada yang di kursi itu dua kursi itu hanya ngomong-ngomong hahaha pokoknya ngomong seorang karu-karuan tapi setan itu manggal perkaraan ini ini orang-orang orang-orang itu orang-orang itu jadi presiden di tanggung negara buka pintu dibuka akhirnya tersiksa sekali-kali ngopi esok-esok enak jadi orang biasa ngopi-ngopi rasa protokoler negara negara papo enak senang sementing nikmati barang halal enak jadi orang biasa jam 10 turun yang ada masalah enggak ke Bupatira jam 10 turun terus turun setengah tahun ngopi orang-orang itu seduhur mepet-mepet lah orang-orang itu pengiran itu lucu itu menarik hahaha 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 makanya kata Kabulahfar enggak ada sesuatu yang paling menggeluh lo setan kayak orang mu'min yang menikmati barang mudah yang halal mereka di dunia ini coba misalnya ada orang yang jagungan yang gerdu itu itu anggapnya capek piro-piro orang-orang niklab orang-orang niklab itu anggapnya capek dan kalau misalnya mau cocokan kemelaratan sekenangan masa lalu orang-orang raming ini orang-orang sepeda motor saya kira saya kira sebarang 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 6 tahun saya menggeluhi di sini saya sampai 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 pas halal saya menuruti misalnya saya mereka 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 tapi Allah sebetulnya bikin nikmat yang luar biasa maka manggu anak itu ini bakas orang waras orang waras itu kira-kira manggu anak itu sejajam betah dan itu nikmat luar biasa itu kalau betul mengganti nikmat kita nafsu kita kayak apa soalnya kita kayak apa orang perlu disaingi di bang manggu wong ayu tak tajudah raimu ranguniku kabut pengganti ini pengganti maksiat langsung tajudah itu keduuran, paham ya setuju tak? ya itu keduuran maksudnya mahkamah ngurang pengganti maksiat itu tajudah keduuran pengganti maksiat itu memang anak, dulanan di pasar sampai anak terus ada sinetron hantu semua orang lah bengi-bengi di bang dugem sinetron apa? hantu sampai nyata kemahir mirip sama terus ada pengganti pengganti rakar uang ya, kalau nanti ini rumah bariku selesai makan mie pas aku turun orang, pengganti pengganti pfp orang dugem di TV, keselan, terus gami makan, terus gg turun ke wajan subuh pengganti rakar berarti malam itu kayak sukses tinggal sama semua orang ocultas mengicong ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa saya bilang gila ini janggal ataulah mulut sudah janggungan sebenarnya mereka juga gedele kan masih menang masih yang menang mengakhiri tamunya belum banyak layaknya, kalau tidak layaknya kalau tidak ada orang yang dari orang yang baru saya bilang, kalau tidak ada orang yang baru akhirnya itu, itu kebanyakan oleh saya diberikan macam mana dulu saja saya janggal, kenapa orang yang pelajar sedang janggungan kanya tadi, termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah adalah menikmati barang halal ternyata malah jagungan ketika orang lain jagungan caranya ngedarko narkoba caranya mendapatkan perempuan ketika orang lain menikmati caranya haram kue jagungan barang halal sejak jalan sampai tahajud sejak jalan ngono tapi rai-raai ini saya rasa syariat diajak menculok langsung tahajud meskipun syukur-syukur dijadikan saya tidak hampir saya pernah ber 약ungan tapi saat itu saya tidak hampir menggunakan saya tidak hampir TOMB aku adalah hanyalah tidak hampir sesuai saya tidak hampir ini masyarakat yang anda mati ketika bawa saya tersendulian ayat itu mati yang asyik bayangkan kalau kita malam itu asyik dari istri makaknya tidak asyik dengan perempuan natal tidak asyik dengan teman nakal kayak apa suksesnya malam itu kalau nanti datang Jakarta ada tiga bulan di konca itu imam mesjid melaratnya rakaruan yang berbunyi jagungan itu ras mesjid zaman sudah rusak Alhamdulillah kita pasti begini malam kedua itu aku menesak menesak menbulan saya ngantuk terus turun merpot turunnya mengisar mikir merpot daripada tak cak tajut malah mutung seripat malah gak kuat suwi malah ada ulama yang inginkan malah lu juga ada ulama ada ulama yang makan sapiring warak karena mereka penting jadi ini mau nanti kitab-kitab anakku, bojoku enaknya boleh makan sapiring warak jadi bojoknya bersama-sama sapiring warak jadi orang itu melihat saya jangan kemelek bersama-sama sapiring warak maksudku raperu korupsi raperu ngumpul abudunya agak-agak orang sapiring ya kita butuh duit 1 miliar itu kan sawangan itu mangan kita seandakan yang pintar sehingga kita butuh uang banyak karena seandakan yang pintar dia seandakan yang piring di ruangnya di ruangnya duit miliar di ruangnya di ruangnya di ruangnya di ruangnya di ruangnya cara berpikir luar biasa baru membeli tes gelas ternyata ini mat tidak apa aku itu di hotel ini 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 barang-barang ngopi rokokan tinggal 500 ini apa liburan di singgapur ini oke ini jembatan gajah orang itu gak ada lu itu aku yang mau tenang itu setan itu frustasi setan itu orang itu gak usah kaki ini ayam kiri kok ngopi di mall barang orang ngayang kiri singkatnya budu kudok kiri kok bola kiri itu ngopi dari gajah orang terus berdangkat-dangkat faham ya otak warah ya kiat sekir jadi wali faham ya aku ya gomun ulama-ulama macam-macam pintar tenang ulama jadi dia makan barang-barang ngopi rokok yaudah ya jubelnya ngopi rokok semua mas ngopi rokok kalau kita sandekan sepintah itu wajib ngopi rokok melihat karena satu hari berarti kita makan pintu satu-satunya tiga pintar kan ndak kita satu hari mau makan piring orang-orang yang bilang maksudnya yang gendut lah ini hihihi 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 heihihi sejak itu kita ngomong teh ya nikmat kopi ya nikmat, kopi apa itu? 3 ribu 3 ribu sih sudah tidak ada yang cantum 3 ribu makan nasi kucing gitu terus kita nikmatin lu coba saat kamu nikmatin itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama tapi kita sudah syukur kita ngomongnya terus orang ayu-ayu kapan itu? kapan itu Pak Alpah kira-kira cita-cita kita beritahu kita tidak mengalami bahwa kita menikmati barang halal kita disebut halawak halawak maksudnya manis kita beritahu bahwa barang halal itu memang manis luar biasa kita tidak mengalami bahwa kita tidak berhati kita harus mengalami bahwa syukur-syukur terhadu itu tentu yang rasanya bicara kita harus mengalami di luar biasa langsung mencuri di luar biasa mencuri di luar biasa setelah umpah tidak kehidupan jika kamu memiliki luar biasa alhamdulillah di luar biasa yang salah supaya mereka tidak berhati tapi misalnya maksudnya orang-orang bikin kan ya repot orang-orang bikin kan orang hape itu juga lumayan untuk anggling garmo dari anaknya dari anaknya keluar dia juga gagal sampai bapak menjelak TV jenis antarangnya ternyata itu kebaikan jadi bang juga sampai tapi kalau orang hape itu gampang, semuanya tidak haram jenis itu tidak haram yang lebih banyak kalau orang hape itu yang menculok notahak, kalau orang yang dikugat orang-orang berhenti duit dikugat, dikugat, dikugat dikugat, dikugat, dikugat malah dikugat dari tersangka sebenarnya ulama itu orang makan seorang piring warna nashabuk maturumun kusti, jika piring warna maksudnya biaya yakin kita maksudnya tidak perlu dikugat kita butuh duk piring menyebabkan itu makan seandakan seandakan sepintas sejenak tidak perlu padahal sepintas itu tidak perlu sejenak seharusnya berarti sejenak tidak perlu sejenak seharusnya itu tidak perlu dikugat berarti sejenak hanya setengah kilo setengah kilo berarti duit itu berarti? Rp. 5.000 lah tapi agak enak, itu gampang makan enak enak gampang, makan harus lesu banget kok enak enak jadi mari orang pikir tapi gaya orang kaya orang lesu ya semangat itu mesti butuh lawak enak pikir bedoh ya, pikir bedoh yang enak enak yang makan ini lesu banget, kok uya betul-betul harus enak turur enak kamar kura enak itu ngantuk, bang mari pikir tapi jopo lah ini kita lihat kalau pikir orang ada di wali, apa yang ada di seluruh di seluruh wali, itu jalan-jalan jalan-jalan pikir, itu orang pikir gak wali, bergantung makanya nasibatnya pengeran yang kaya nabi, lah tamudana ayinai kailah mahamad ta'an nabihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia, termasuk kunci nenek matku, sitok aja di luang liyo, dia pikir kok kongkong kongkong kaya nengomol, dia nganes wais doa numpak alpat bujuni wali buku barang mahal yang pikir mau sanggup saya ketahui ngopi ini mau selawih wajah ya nganes sejak jalan-jalan saya ketahui kalau ngopi ini ada uang paham ya mau rongi wajah susu epiro terus dangan-dangan itu lah iwak liwak itu lah iwak juga itu ternyata iwak iya terus barang iwak dicekali wang iwak manfaatnya wang diongso akurahman itu saya tiba-tiba iwak lah jadi kunci raga jika itu kita berkodol yang mati wang liyo mengenai kanji nabi didawih pengeran lata muddana aynaikah ilhamah mata nabi aswajah minum zahra talha ya adid ya mesti linafti naf yang berkwis kadung di luar wang liyo mesti dati fit nah jadi hiling-hiling tidak ada sesuatu yang aqsa ma lizuhri syaitan lebih memutus kegeri syaitan kayak minfarohil mu'min bil khalal kayak senengi wang mu'min sampai barang apa halal kusetan kakwa karena barang halal ini ada dimana-mana dan kapan saja kalau tahajit kan gak semua orang bisa mutolaah gak semua orang bisa baca kitab tapi kalau penikmat halal jajal misalnya gue ini segera kidul ini gue ini watu sinti guru watan serokokan dulu segera wih sugeri aku kolam renang tiga wajah mewah segera lalaupo ghe kolam renang ngono samini amba nih kolam renang seapi-api kolam renang mungkin yang meter persegi kita punya kolam renang yang tanpa batas ya gue segera apa kidul gak tepat ya ketemu nyerorok kidul lu pengiran kurang apa sana orang suka taman pribadi gue semua orang becici gak 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 paham ya luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas orang suka enaknya orang suka kolam renang pribadi enaknya apa kolam renang pribadi terus gue ini terbatas gak gak diubah ya enaknya perawatan sekurut itu gak usah perawatan misalnya orang ada orang suka dimana api kayak mau nyerang malam anak pirang-pirang wajah alami woh sama orang suka gak kebun binatang pribadi tapi tuh yang mau nyerang dan aku enaknya kembali masyak Allah pengiran suki kira ada yang beranggap yang kini jadi aku nasihatnya pengiran Jadi awal terseksa itu mergondolok nikmat yang didapatkan orang lain